Intro Halo Sobat BP Selain Taufik Hidayat, Indonesia pernah memiliki pemain andalan di sektor Tunggal Putra Ya, dia adalah Simon Santoso Pemain yang gantung rakyat di tahun 2016 ini juga memiliki prestasi mentereng Salah satunya adalah emas ASEAN Games 2011 Tak hanya itu, ia juga pernah mengalahkan salah satu personil The Big Four, Lee Chong Wei dengan sangat mudah Momen ini terjadi di babak puncak Singapore Open 2014 Di awal game pembuka, kedua Tunggal Putra ini sudah saling gelut Simon dengan teknik deception-nya dan Lee Chong Wei dengan jam smash kerasnya Tunggal Putra Indonesia akhirnya berhasil unggul dua angka setelah Lee dibuat frustasi oleh defense kokohnya Well, now there's a challenge from Lee Chong Wei It was called in Lee Chong Wei looking a little bit nervous Meski sudah mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya, Legenda Malaysia tetap tertinggal memasukin Terval Skor 11-8 di Rahe Simon saat rehat berkat jam smash kerasnya Pasca interval, Simon yang unggul semakin bermain agresif Dua jam smash keras yang dilancarkannya berhasil membuat Sang Datu kewalahan Tunggal Putra dalam Indonesia ini akhirnya unggul 17-11 setelah Lee dibuat terdiam oleh sambaran mautnya Tunggal Putra dalam Indonesia ini akhirnya unggul 17-11 setelah Lee dibuat terdiam oleh sambaran mautnya Tertinggal cukup jauh, Legenda Malaysia ini akhirnya mulai memberikan tekanan dengan melancarkan serangan yang berbobot Bahkan Simon dibuat merasakan terkena hantaman kok dan dibuat tersungkur loh Sobat BP Oh, well, so much for my theory Oh, goodness Oh, that's good Meski begitu, Simon tetap berhasil mengunci game pembuka dengan skor 21-15 Setelah Legenda Malaysia terdapat mengembalikan jam smash kerasnya Berhasil mengunci game pembuka sangat mengangkat mental Simon di game kedua ini Sang Datu pun dibuat kocar kacir oleh serangan pebulu tangkis kelahiran Tegal Jawa Tengah ini yang membuatnya tertinggal cukup jauh Oh, yeah, that was a good smash down the forehand side Oh, yeah, that was a good smash down the forehand side How many smashes down the forehand? Tak hanya serangan, defense yang ditampilkan Simon juga sangat sulit ditembus oleh Lee Chong Wei Tak hanya serangan, defense yang ditampilkan Simon juga sangat sulit ditembus oleh Lee Chong Wei Oh, nothing seems to be going right, Felice Datu sempat meraih point sebelum memasuki interval dengan serangan agresifnya Tapi karena selisian cukup jauh, Simon tetap tak bergaming dan akhirnya unggul 11-4 saat jeda interval Pas keinterval, Simon langsung menambah keunggulan setelah Lee Chong Wei dibuat tersungkur oleh James Miss kerasnya Setelah menunjukkan pertahanan yang kokoh, Datu mulai bangkit dan terus menekan dengan deretan James Miss keras yang membuat Simon kewalahan Bahkan sempat dibuat tersungkur beberapa kali Untung saja, Tunggal Putra Indonesia mampu bangkit dirilis selanjutnya Dimulai dari James Miss keras, kemudian dilanjutkan backhand smash Memasuki poin krusial, Simon kembali menambah keunggulan setelah drop shotnya Berhasil membuat legenda Malaysia ngepel lapangan beberapa kali Ia pun berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 21-10 Setelah James Miss silang kerasnya terdapat dikembalikan Lee Chong Wei He is the Singapore Open champion 님이 sudah buat pemakam 번 sekarang Be landlord-deras maji meine bulanan pemakam pemenang pemakam pemakam pemakam